Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Petikan ucapan Najib Razak yang melawat, Datuk Sri Anwar Ibrahim di Hospital Kuala Lumpur HKL pada tahun 2017 kembali ditularkan pengguna Twitter. Rakaman ucapan Najib semasa ucapan dalam Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 2017 itu dianggap warganet sebagai karma kepada bekas Perdana Menteri yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Menerusi petikan video itu, Najib secara sinis menyebut dia dan istrinya Rosmah Mansur melawat Anwar atas sifat kenalan lama. Saya hanya melawat sebab itu saya bawa istri bersama, tapi keikhlasan kami itu tampaknya diperli di pantun pulang kata Najib. Kenyataan Najib lima tahun lepas itu antara yang dibangkitkan warganet walaupun lebih tiga minggu menghuni penjara kajang. Perkataan Najib muncul sehor kini di Twitter dengan kira-kira 11 ribu ucapan setakat jam 2 petang tadi. Perhatian, rakyat Malaysia terhadap Najib susulan dakwaannya mengalami kesan teruk berikutan ubat darah tinggi baharu yang diambilnya. Walaubagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah kemudiannya menjelaskan Najib diberi jenis ubat sama seperti sebelum ini ketika banduan itu menerima rawatan di HKL. Pengguna Twitter, Adfri Malaysia pula mengaluk-alukan tindakan Menteri Kesihatan, Khairi Jamaluddin yang mesra dipanggil KJ merujuk Najib sebagai banduan. KJ menggelarnya banduan patut dialuk-alukan. Najib adalah banduan antara penjenaya paling teruk yang pernah dilihat di negara ini siapnya. Semalam, Khairi antara lain menyebut, Kementerian Kesihatan akan memberi rawatan dan perkhidmatan terbaik kepada semua banduan yang memerlukan rawatan dan bukan hanya kepada Najib semata-mata. Kami akan beri rawatan yang terbaik kepada banduan kerana ini adalah tugas dan tanggungjawab KKM katanya. Dalam masa sama, ahli Parlimen Pekan itu juga disebut-sebut pengguna Twitter dengan mengaitkan kes cukai tertunggak berjumlah lebih RM1.7 bilion. Apa yang berlaku kepada semua cukai Najib dan ahli keluarganya yang belum dibayar? Mengapa cukai pendapatan hanya datang selepas rakyat biasa? Apakah rancangan memulihkan cukai yang belum dibayar ini soal seorang pengguna Twitter? Terima kasih telah menonton!